Kita beralih ke informasi lain, polisi ringkus komplotan penipu yang kerap beraksi via telpon. Salah satu modus para pelaku adalah mengubah berbagai karakter suara untuk menipu korban. Halo, selamat siang. Saya rahmat dari sekolahan, guru anak bapak. Mau sampein anak bapak di sekolah, jaduh barusan di kamar mandi pak kepolanya pendarahan itu sudah dilarikan ke rumah sakit sama gurunya, Nino Bdean. Halo, selamat siang, bulian. Saya dari orang tua, korban. Ya, selamat siang. Kita sudah di rumah sakit, padatnya bangun sadar sama caranya ditangani sama dokter. Ini dokternya mau bicara, Pak. Ya, saya dokter Sulisdiawan, Pak yang menangani anak bapak, saya selaku spesialis, Sarab. Kebetulan saya yang menangani kepalatin dokter. Itulah karakter suara yang kerap digunakan para komplotan penipu di Jakarta ini. Komplotan ini kerap beraksi dengan memberikan kabar bohong salah satu anggota keluarga korban tengah terancam. Rata-rata tentang informasi kecelakaan anak. Para pelaku memanfaatkan kepanikan korban yang biasanya akan mudah terpancing. Halo, selamat siang. Selamat siang. Saya rahmat dari sekolahan, guru anak bapak. Mau sampaikan anak bapak di sekolah, jaduh, barusan di kamar mandi, Pak, kepolanya, pendarahan, itu sudah dikarikan ke rumah sakit sama gurunya. Ya, selamat siang. Kita sudah di rumah sakit, padatnya bangun sadar sama caranya ditangani sama dokter. Ini dokternya mau bicara, Pak. Itu orang tuanya. Dari penyelidikan polisi, komplotan yang beranggotakan tiga orang ini beraksi sejak 2009 silam. Ini kita tangkap di apartemen ya, kita tangkap. Dan kemudian dia sudah berapa kali, ya. Dia main sejak 2009. Dan kemudian juga, jadi kalau kita hitung satu minggu minimal satu kali. Kadang, dua minggu sekali, kadang ya itu. Jadi kalau dia misalnya mendapatkan hasil, dia langsung berserah-serah. Dalam sepekan, mereka bisa menipu korbanannya 17 hingga 20 juta rupiah. Akibat perbuatannya ini, ketiga pelaku terancam dengan pasal berlapis. Mulai dari penipuan hingga tindak pidana pencucian uang dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Kinajar Hanggarawan melaporkan untuk NET.